Hai teman-teman video kali ini saya bikin curry puff ini tuh renyah banget cara buatnya juga sangat simple dan juga ini enak banget apalagi dicocolin dengan cabai yang asem manis pedas mari langsung kita buat 600 gram kentang yang udah dikupas lalu ini waltelnya satu oh iya ini kentangnya berat yang udah saya kupas ya baru ditimbang 600 gram lalu kentangnya ini akan kita potong kotak-kotak kecil untuk waltelnya juga sama dipotong kotak-kotak kecil supaya nanti saat kita masak itu lebih cepat mateng bawang putihnya beberapa sium saya pakai 5 sium dan juga 2 buah bawang merah ini akan kita cincang kasar jangan terlalu halus cincang bawang putih dan bawang merahnya cincang kasar aja lalu panaskan minyak secukupnya masukkan bawang putih sama bawang merah ini akan kita tumis sampai kecoklatan nah setelah udah kecoklatan kita masukkan kentang dan juga waltelnya ini akan kita masak sampai mateng ya oh iya saat masak kentang itu jangan lupa kita tambahkan air untuk airnya tadi saya pakai 400 ml karena kentang itu lumayan keras ya untuk kita lembutkan jangan lupa tambahkan garam disini saya pakai garamnya 1 sendok teh aja untuk garamnya jangan terlalu banyak ya karena kentang itu kayaknya tidak terlalu serap asin deh micinnya 2 sendok teh oh iya saya pakai bumbu kari instant merek desaku kalau pakai bumbu kari ini tuh udah wangi banget nggak perlu ditambahkan bahan yang lainnya lagi dan jangan lupa masukkan juga 1 saset lada jangan skip ya ladanya supaya nanti isian karinya kita itu lebih enak setelah semua bahannya masuk ini akan kita masak sampai kentangnya mateng atau airnya udah mengering oh iya disini saya tambahkan 1 sendok makan juga gula supaya rasanya lebih gurih aduk kentangnya oh iya jangan lupa ditutup ya supaya lebih cepat empuk masak sampai airnya mengering jika airnya udah mengering kentangnya belum empuk bisa kalian tambahkan air lagi ya oh iya jangan lupa sambil masak itu diicip ya untuk mendapatkan rasa ya sesuai serera masing-masing disini buat teman-teman yang ada konsumsi daging ayam boleh ya kasih daging ayam itu enak banget kalau saya pribadi saya gak makan daging jadi saya gak kasih nah saya masak sampai seperti ini ya teman-teman ini tekstur yang saya mau ini tuh jadinya enak banget ini udah lembut kentangnya wortelnya juga udah lembut nah kita pindahin ke piringnya supaya lebih cepat dingin sambil tunggu kentangnya dingin kita bikin kulitnya dulu ini ada bahan A yaitu bahan luar 380 gram terigu protein sedang lalu ini ada gula gula pasirnya 3 sendok makan aja lalu ada air airnya 180 gram ini airnya saya timbang ya oh iya untuk menteganya ini ada 80 gram menteganya kita cairkan setelah udah dicairkan langsung kita tuang ke dalam terigu ini tuh menteganya masih hangat-hangat ya atau masih panas langsung masukkan lalu kita aduk-aduk dulu sebentar sampai tercampur aja sampai menteganya udah gak panas lagi baru kita ulenin menggunakan tangan ini ulenin adonannya gak perlu terlalu lama ya cukup sampai semua bahan udah tercampur aja pelan-pelan ya uleninnya ini videonya saya percepat biar gak lama nah setelah udah berbentuk adonan seperti ini kita akan istirahatkan adonannya 10 menit oh iya kalau saat istirahatkan adonan itu wajib ditutup menggunakan plastik ya ataupun serbet kalau saya saya masukkan ke dalam plastik saya restingnya atau saya istirahatkannya selama 10 menit ini saat masukkan ke dalam plastik untuk diistirahatkan itu tidak ke-record ya nah lanjut kita mau bikin bahan B ada 120 gram mentega untuk merek bebas ya kalau saya pakai royal palmie ya lalu ini tepung terigunya ada 180 gram kalau bahan B nya ini cuma pakai 2 bahan ya lalu kita ulenin sampai berbentuk adonan kalau untuk bahan B nya itu tidak perlu diistirahatkan gak apa-apa yang penting bahan A nya harus diistirahatkan nah setelah udah berbentuk adonan seperti ini ini udah siap kita bentuk setelah 10 menit adonan A nya juga udah siap kita bentuk ini adonannya akan kita bagi menjadi 4 bagian oh iya jika ngerasa adonannya agak lengket di tangan boleh diolesin sedikit tepung ya di tangan saya pertama-tama bagi 2 dulu lalu saya bulatkan lalu saya potong lagi menjadi 2 jadi totalnya itu saya bagi menjadi 4 bagian untuk berapa gramnya itu tidak saya timbang ya kita pakai ilmu kira-kira untuk bahan B nya juga sama ya kita bulatkan lalu kita potong menjadi 4 bagian nah setelah udah dipotong kita akan bulatkan dulu nah sebelum kita bungkus kita bulatkan terlebih dahulu ambil bahan A lalu lebarkan bungkus pakai bahan B jadi bahan A nya itu di luar bahan B nya di dalam lakukan sampai semua adonannya habis habis itu kita ambil dari urutan pertama kita akan nge-roll saya nge-rollnya kira-kira seperti ini ya jika teman-teman mau ikutin caranya silahkan kita roll dulu memanjang dan juga melebar tapi ini bukan di roll yang tipis banget ya ya inti teman-temannya teman-teman perhatiin video saya lah saya juga enggak ukur ketebalannya itu berapa senti jadi kira-kira sampai seperti ini aja saya rollnya setelah di roll maka akan kita gulung ini gulungannya untuk mendapatkan lapisan nanti saat kita goreng curry puff nya lakukan sehingga semua adonannya habis nah setelah semua adonan udah di roll kita ambil lagi yang urutan pertama ini kita roll sekali lagi kita lebarkan dulu baru kita panjangin adonannya nah kita roll lebar dulu ini tuh adonannya lentur ya untuk ngelornya itu enak banget cuman ya namanya ngelor ya juga pasti pakai tenaga ini tuh video yang tadi aku live tiktok ya teman-teman yang ada join di tiktok mungkin udah lihat duluan ya tapi resepnya baru aku sharenya disini karena banyak yang ketinggalan kan cara aku ngegulungnya kira-kira seperti ini ya ini kalau udah gulungan kedua kali tuh udah siap dibentuk nah aku mau bikin bahan pelekatnya dulu ini ada dua sendok makan ya kira-kira terigunya lalu tambahkan air untuk airnya ini secukupnya aja ya karena ini hanya untuk bahan pelekat jadi kita aduk sampai kental aja udah nah teksturnya kira-kira sampai seperti ini nah teman-teman bisa lihat ya sampai kayak gini ya teksturnya kita lah potong dulu telur oh iya kalau masak karipak tuh kalau bikin karipak tuh jangan lupain telur rebus nah ini karipaknya udah siap kita bentuk ini saya mau potong dulu oh iya untuk ukurannya itu saya gak bisa sebut ya mau berapa lebar berapa besar teman-teman bisa sesuaikan ukuran cetakannya jadi teman-teman pertama-tama bisa coba dulu satu gulungan lalu dirol selesai dirol kamu coba lihat udah pas belum ada naik kalau udah pas berarti pakai takaran itu terus soalnya ini tuh beda ukuran cetakan tuh beda apa ya beda besarnya nah gini ya saya ngerolnya teman-teman bisa perhatiin dia tuh roll tuh mau dibolak-balik ya kira-kira seperti ini saya ngerolnya lebarnya itu sesuaikan cetakan yang kalian punya kalau cetakan saya itu lebarnya 9 cm nah kalau udah dilebarkan gini tuh kita mau beri isian ini saya sambil nge-live tiktok ya teman-teman jadi mungkin agak terganggu ya aku tunjukkannya ke depan terus nah kita masukkan dulu ke dalam cetakan agak ditekan dulu ya supaya nanti saat kita isi dia tuh tidak turun ke bawah nah ambil 1 sendok makan isian lalu kita masukkan juga telur habis itu kita sapu ya bagian sampingnya ini pokoknya bagian samping ini tuh harus dikasih pelekat lah supaya nanti dia tuh menempel dengan sempurna jadi saat kita goreng itu curry puff tidak terbuka nah langsung kita hab udah jadi tinggal kita buang pinggiran lebihnya bakannya harus benar-benar kuat juga ya nah kira-kira dapatnya seperti ini ini tuh cakep banget teman-teman bisa lakukan sampai semua adonan curry puff ini habis ya oh iya saat ngelur ini ngelur yang terakhir ini jangan terlalu kuat ya supaya nanti dia motifnya itu gak semua nempel jadi satu jadi pelan-pelan aja kalian lebarinnya udah lebar kita kasih isian jangan lupa telur bikin sampai semua adonannya habis ya ini satu resep ini bisa dapat 25 pisis ya tadi aku buat karena ukurannya besar ya kita panaskan dulu minyak lalu goreng sampai ke coklatan saat goreng itu usahakan minyaknya agak banyak lalu ini apinya api sedang kalau udah kecoklatan kita angkat dan tiriskan ini tuh curry puffnya renyah banget teman-teman walaupun bentuknya belum gimana sempurna tapi untuk rasanya ini dijamin enak dan juga garing banget sambil tunggu curry puffnya dingin kita akan bikin cabai dulu ini cabai keritingnya ada 6 cabai rawit saya pakai 10 saya bikin cabai ini enggak mau terlalu pedes koto pedes nanti kayaknya makannya enggak nikmat lalu ada bawang putih bawang putihnya disini saya pakai 7 sium ini bawang putihnya akan saya haluskan oh iya jangan lupa tambahkan air aku pakai airnya kira-kira 300 ml nah kalau udah udah di blender kita masukkan ke dalam panci tambahkan juga garam dan juga gula ini akan kita masak dengan api kecil sampai bau cabainya atau bau bawang putihnya itu harum wajib dimasak menggunakan api yang kecil ini saya masaknya kira-kira 10 menitan nah ini udah 10 menitan udah wangi banget cabainya baru terakhir kita masukkan cuka habis cuka masuk kita didikan lagi udah selesai oh iya jangan lupa diicip ya untuk rasanya nah ini curry popnya udah dingin juga walaupun ini belum gimana sempurna ya tapi ini tuh garing banget padahal ini udah digoreng 2 jaman masih garing jika teman-teman ingin mencobanya di rumah selamat mencoba bye-bye jika teman-teman 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 jika teman-teman